Satu orang pasien positif COVID-19 asal Tabalong dengan kode ULIN 13 dinyatakan sembuh pada 8 April 2020. Informasi tersebut dirilis gugus tugas penanganan COVID-19 Kalsel pada hari yang sama. Pasien bersangkutan merupakan PDP pertama Kabupaten Tabalong yang dirujuk ke RSUD ULIN Banjarmasin pada 24 Maret dan dinyatakan terkonfirmasi positif pada 31 Maret 2020. Jurubicara gugus tugas penanganan COVID-19, Dr. Taufikur Rahman Hamdi menjelaskan yang bersangkutan menjalani perawatan lebih dari 2 pekan di RSUD ULIN Banjarmasin. Dengan perkembangan kondisi yang stabil dan tidak ditemukan indikasi, petugas kesehatan kembali melakukan swab tes sebanyak 2 kali dengan hasil negatif. Maka pasien ULIN 13 tersebut dinyatakan telah sembuh. Betulnya orang sudah sehat karena dia sudah mendapatkan imun kekebalannya. hanya kemungkinannya sekitar 1% saja yang mungkin bisa dia terinfeksi kemudian atau menularkan kemudian. Jadi sebetulnya dia sudah bisa bersosialisasi. Tetapi kan karena memang kondisi sekarang COVID-19 sedang ngarep, siapapun yang sehat pun tetap harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Jadi itu saja sebetulnya. Tinggal bagaimana dia kembali ke fungsi sosialnya semula sebelum sakit. Jadi sebetulnya tidak membahayakan lagi dan tidak akan menularkan kepada orang lain. Jadi kemungkinannya kecil. Meski telah dinyatakan sembuh, namun pasien kembali di karantina di mes perusahaan di Banjarbaru. Hal ini agar yang bersangkutan tetap menjaga jarak dengan orang lain, layaknya anjuran yang disampaikan pemerintah bagi semua orang. Yang bersangkutan pun telah menyampaikan pesan suara untuk mengingatkan semua orang, baik bagi pasien positif COVID-19 maupun bagi masyarakat pada umumnya untuk mematuhi anjuran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pasien COVID-19 yang berhasil sembuh dan dinyatakan negatif dalam dua tes swed terakhir. Alhamdulillah, saya sampaikan kejisi purga hadirat Allah SWT yang telah memberikan saya kesembuhan. Dan untuk pasien di Rumah Sakit Ulim dan di seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap berpikir positif, pasti sembuh. Untuk masyarakat, selalu cek. Sampai saat ini, Kami 9 April 2020, pasien positif COVID-19 Tabalong berjumlah satu orang. ODP 90 orang, OTG 64 orang, dan 191 orang telah selesai masa pemantauan. Sedangkan PDP ringan yang ditangani Tabalong sebanyak empat orang. Rangga, TV Tabalong melaporkan.